Pemirsa seorang pelaku pengedar uang palsu di kawasan Jalan Ngumban, Surbakti, Kecamatan Medan Selayang, Babak Belur dihakimi warga setelah tertangkap basah membeli tiga buah durian dengan uang palsu. Beruntung polisi yang dihubungi segera menuju ke lokasi penangkapan sehingga nyawa pelaku bisa selamat. Video mati warga menunjukkan detik-detik saat seorang pelaku pengedar uang palsu menjadi bulan-bulanan warga. Pelaku diketahui merupakan warga Kecamatan Medan Selayang ini, kedapatan tengah membeli tiga buah durian dengan menggunakan uang palsu. Modusnya pelaku berpura-pura membeli dengan uang palsu dan berharap mendapatkan kembalian uang asli. Tertangkapnya pelaku berawal saat pelaku membeli tiga buah durian dengan uang palsu. Namun pada saat pembayaran, korban merasa curiga dengan uang yang diberikan pelaku. Dan benar saja setelah ditangkap, korban mendapati empat lembar uang palsu pecahan seratus ribu dan sepuluh ribuan. Melihat kejadian tersebut, warga sekitar langsung emosi dan menghakimi pelaku di tempat. Dia membeli durian, ada tiga biji. Dia beli, tiga biji, saya ikat, udah sah harganya, setelah itu dia bayarnya dengan pakai uang palsu. Beruntung polisi yang mendapat informasi langsung mengamankan pelaku ke mapol seks sungka. Sementara uang palsu senilai 430 ribu rupiah serta motor milik pelaku diamankan sebagai barang bukti. Dari Medan Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, AIN News, Pelaporkan.